Hmm, segar banget! Halo! Happy Friday, Bestie! Yuk, kulineran lagi bareng bikin lapar sore ini karena akan ada menu-menu membunca dan endon! Mulai dari nasi uduk petawi dengan sambal kacang dan sambal terasinya yang bikin napsu makan nambah. Ada juga yang seger-seger nih, es Oyen malabar dengan siomanya yang kompi di kantong dan juga di lidah. Basuh urat yang sangat menggoda, ketoprak legend yang selalu ramai, sampai ayam goreng dengan sambal super mengancam dan bikin lagi. Semua hanya ada di Bikin Laper, Laper Terus! Winnie! Ini sabar, kan kamu yang tahu ini. Iya, kan kamu juragan. Kali tukang basok. Oh sabar, sabar. Hari ini udah gak sabar, pengen makan basok. Sabar, jadi gini Bestie, karena hari ini aku sama Tesanti, beliau ini adalah yang menilai bakso-bakso layak jual apakah di Indonesia. Waduh, 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 waduh. Yang memberikan approval ya. Waduh. Jadi ada bakso, Wonogiri, di area Taman Sari yang jualannya itu udah legend. Oh, udah legend? Iya. Enak dong kalau legend. Makanya nanti teteh nilai sendiri ya. Bajan itu dari tahun 1977? Dari tahun 1977 udah mangkal di sini atau? Enggak, dulu di daerah Priok. Di tono kan ramai-ramai pujur-pujuran pindah ke sini. Oh, di sini udah berapa lama? Dari tahun 1990. Oh, dari tahun 1990. Dari gangnya gerobagan awalnya. Iya, awal gerobagan. Di sini ada kuat yao juga ya? Ada kumpri. Seporsinya berapa ya, gangnya? 25 ribu. 25 ribu? Langkok, lengkap? Ya, lengkap. Kalau double, ya 35 ribu. 35 ribu. Bestie, 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 yuk kita makan basok bareng sama Ratu Bakso dan juga Anwar. Siap-siap dibuat ngiler ya, Bestie. Lihat tuh Bestie, basonya yang pada berenang di kuah kaldunya menggoda banget, enggak sih? Baso gerobakan itu emang lebih menggoda ya. Tolong! Aduh gak sabar, pengen ngeracik deh, Bang. Ini dia basonya, ya. Baso apa namanya, Pak? Wonogiri. Wonogiri. Mari kita racik, Bestie. Ayo, yuk, mam yak, baso. Walaupun cuma menyediakan baso urat aja, tapi baso ini enggak pernah sepi pembeli. Dalam satu mangkok baso, bisa Bestie pilih sendiri nih, sesuai selera. Mau pakai mie atau sayur juga bisa. Kayak Teteh dan juga Anwar tuh. Ulala, menggoda banget ya. Baso. Wow, ini dia basonya. Aduh bener-bener ya, yang double ini banyak sekali. Mantep banget ya. Bingung aduknya. Kuahnya aduk, kuahnya sedap, gurih, tulang belulangan. Aduh? Tulang belulangan. Iya, tulang belulangnya di keum. Keum tiap pasti rendem. Oh iya, gurih dari daging sapinya ya. Definisi kuah kaldunya mengikat dan melekat banget di lidah. Belum diracik aja, udah bikin Teteh dan Anwar senikmat itu makannya. Iya. Kita coba baso kecilnya, karena tadi baso urat kita udah coba endul. Tuh. Yuk. Hmm. 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 Mendung gua. Mendung lambungnya gua bersih banget. Hmm. Saos. Aku tuh biasanya kalau matik ini letih santai dulu, guys. Saosnya tuh agak beda ya, disini tuh lebih orange. Guys. Ecap. Ecap. Suka. Tapi emang bener ya, kalau makan baso tuh wajib banget kayak begini dan harus. Wajib. Uduh ya, Teteh. Udah, Udah cabai lagi banget. Tau 33 ribu sekilau. Udah. 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 Tolong. Suka deh. Guys, kalau misalnya kalian suka, boleh kayak Teteh Santi. Tapi kalau misalnya nggak juga, yaudah nggak apa-apa. Yang penting kan kita sesuai sangat. Tau rasa ternikmat itu dimana. Nah. Kalau udah ngeliat ratu bakso makan dan ngeracik baksonya, auto ngiler nggak sih Besti? Aduh, mantep banget ya guys. Dari warnanya aja udah. Menggoda ya. Menggoda ya. Belum tertampu rata aku sayang. Bakso urat wonogiring ini legend banget loh. Dia jualan dari mulai keliling dari tahun 77 Besti. So pasti sudah terbukti nggak sih keendulannya? Ih, enak banget ya sumpah, Teteh. Seger ya. Seger banget. Si sambalnya tuh bahwa seger loh. Sambalnya seger. Sedikit manis dari si kecap. Hmm. Hmm. Andul. Oh, si bakso uratnya. Banyak banget urat dan juga tetelan-tetelan yang keras gitu. Ya. Hayo ngaku siapa nih yang dari tadi ngiler ngeliat Tesanti dan Anwar makan baksonya. Cus Besti langsung aja meluncur ke bakso urat monogiri yang ada di Taman Sari, Jakarta Barat. Dua. Pantak luar. Boleh, belakang. Wah, ibu Santia nyobain, guys. Tolong. 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 Enak kan? Gimana ya? Aku nggak bisa mendefinisikan. Enak banget tapi pedas. Cobain mas uratnya. Kamu cobain. Itu tuh penuh banget. Penuh daging, penuh keriuk-keriuk. Uratnya banyak. Uratnya banyak banget kayak tetelan tapi tetelannya yang kata bertekstur. Tau kan bukan tetelannya lembek. Kalau lembek kayak gini. Enak banget, enak banget. Krupuk kan? Aku suka tetelannya banyak. Lihat. Ini sih baksonya juara ya? Gimana? Endos banget. Ibu, bagi penilai bakso? Endol sur endol, sak endol kenonginah aslinya bakso. Teksturnya. Endol udah. Definisi bakso-bakso kampung gerobakan yang biasanya suka dadakan kita beli. Uratnya. Udah bener-bener kayak urat direwenk-rewenk. Terusnya digulambirin jadi gini. Hmm. Endol. Aduh. Aduh guys, bakso-bakso lengkap. Kalau ini enggak ada uratnya ya, feel daging. Iya. Hmm. Yuk Besti. Aduh. Hmm. Taruh bakso-bakso-bakso di atas kerupuk. Kita nikmati sama kerupuk. Cuma dengan 25 ribu aja Besti udah bisa menikmati kelezatan bakso yang endol ini. I got it, got it. No doubt about it. He love it, love it. Oh oh oh. We rock it, rock it. Won't stop it, stop it. Eh. Waduh best. Kendul. Best besta kendul kendul. Nah. Pade Jainuddin. Oke Pade, kita saatnya mau kasih rating untuk Bang Sawano Giri yang ada di Taman Sari. Manga Besar dari satu sampai sepuluh. Berarti adalah... Saburo! Enak banget tadi. Tandanya bikin rapar. Apro. Wajib cobain bakso. Bumbu kacangnya bener ya kalau bilang. Agak pedas ya. Agak pedas. Jadi memang tidak usah disambelin lagi. Kurang lebih es Oyen itu sama kayak es seler. Cuman bedanya. Kalau es seler kan nggak pakai mutiara. Terusnya pakein angka juga. Dan nggak dipakein melon.